Dan ini memang kembali lagi kami ingatkan bahwa memang setiap pos kementerian ini berbeda-beda jatahnya begitu ada yang tidak membutuhkan atau tidak mendapatkan jatah wakil menteri tapi ada juga yang bahkan sampai tiga begitu ya posisi wakil menteri ini sendiri. Iya dan kabarnya juga Aminuddin Maruf juga masuk begitu ya dalam kementerian BUMN untuk membantu nanti Pak Erick Tohir dalam menjalankan sebagai pemimpin menteri BUMN. Nah kalau tadi kita lihat Adekartika Wirywat Mojo begitu yang tampil di layar yang kemudian posisinya diketahui ia merupakan direktur utama dari BUMN dari Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari karirnya yaitu ia alumni Universitas Indonesia jurusan ekonomi dan akutansi pada 1996 kemudian memulai karir sebagai konsultan pajak dan juga akuntan di RSMAJ pada 1995-1996. Kemudian lanjut bekerja sebagai analis kredit di Bank Industri Jepang dan kemudian terakhir sebagai Boston Consulting Group dan juga direktur utama Bank Mandiri. Nah selanjutnya kita mendengarkan keterangan dari Angela Tanusodipio. Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya pasti akan banyak berdiskusi dengan Pak Wis utama dan kami akan melanjutkan arahan dari Pak Jokowi untuk membangun 10 destinasi wisata dan 5 yang akan menjadi prioritas utama kami. Kurang lebih demikian, terima kasih. Ya jadi mungkin bisa dikata saya paling muda sekarang ini di umur 32 tapi saya mempunyai background management di bidang media dan juga berbagai bidang lainnya seperti retail, finance dan banyak unit-unit lainnya yang saya pegang. Jadi semoga ini bisa membantu saya untuk bisa bekerja secara kreatif, cepat, efisien dan mempunyai high impact yang tinggi sekali. Mbak kalau untuk posisinya sudah pernah bekerja sama dengan Pak Wis utama? Belum, belum. Tapi saya cukup kenal Pak Wis utama karena gimana pun juga industri televisi kan cukup sempit ya. Jadi sering mendengar nama beliau dan beliau memang cukup kreatif dan pastinya sosok yang patut dikagumi. Dan saya tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan Pak Wis utama. Ya jadi dalam satu tahun ke depan ini kita fokus ke lima destinasi yang sudah diarahkan Pak Jokowi untuk dibangun dengan berbagai event. Tapi tentunya juga kita harus membangun infrastrukturnya ya, ekosistemnya sehingga juga memadai. Mbak, untuk posisinya di grup MNC itu nanti akan seperti apa ya Pak? Mundur atau? Ya tentunya dengan aturan yang berlaku saya pastinya harus mundur dari segala posisi di disisusaha MNC grup. Terima kasih.